Halo teman-teman ketemu lagi dengan Tukang Amplas di video kali ini proyek kita adalah merepaint sepeda United Rockford guys frame sepeda United Rockford ini kepunyaan Mas Danang yang ada di Kediri tepatnya di daerah Watos jadi Mas Danang mengantarkan framenya ini untuk di repaint ulang guys untuk kondisi framenya sendiri masih bagus banget dan catnya pun masih bagus jadi ini nanti sebenarnya Mas Danang mintanya awal dia mintanya itu di cat warna hologram dari Sam Red Paint tapi di tengah jalan tiba-tiba berubah pikiran dan ingin warnanya dibuat marble merah guys Oke langsung kita eksekusi ini cat lamanya enggak kita kelupas habis kita amplas saja untuk di bagian-bagian nut yang kurang rata kita ratakan dan kita amplas rata seluruh permukaannya setelah itu baru kita naik ke tahap epoxy setelah epoxy kering dan kita amplas kembali selanjutnya kita naik ke warna dasar yaitu warna hitam untuk warna hitam kita semprotkan merata ke seluruh permukaan frame sepedanya guys dan setelah warna hitamnya kering sekarang kita siapkan atau lanjut ke proses pemberian efek marble nya efek marble seperti biasa kita buatnya pakai kantong kresek atau kantong plastik pastikan kantong kresek nya bersih lalu kita semprot menggunakan warna silver untuk warna silvernya disini saya pakai dari Sam Red Band karena lebih mudah atau lebih praktis kalau disemprotkan ke kresek gini dan kita tinggal totol-totol saja dan perlu diingat untuk membuat marble efek atau efek marble ini kuncinya sebenarnya ada di pemberian totolnya ini guys jadi kita kalau natanya rapi dan bagus itu nanti hasilnya akan bagus juga mau dinaikkan warna candy apapun hasilnya akan tetap bagus nah begitu juga sebaliknya kalau kita notolnya ngasal dari awal ngasal dan nggak diperhatikan benar-benar penataannya itu nantinya juga akan kurang bagus hasilnya jadi intinya kita harus tetap jeli tetap konsentrasi untuk penataan motifnya supaya seratnya dia bagus alurnya bagus dan rapi guys oke kita lanjutkan dulu untuk proses penotolannya ini full kita total semua pada seluruh bagian frame nah ini setelah proses penotolan ini tadi kurang lebih saya total-total warna silver ini memakan waktu sekitar 1 jam karena memang benar-benar saya perhatikan untuk alurnya untuk seratnya itu supaya benar-benar hasilnya bagus dan seperti ini hasilnya sudah tertotal full penuh di bagian framenya lalu ada bagian fog nya juga kita total-total juga dan sekarang kita siap untuk naik ke warna candy merah nah untuk warna candy merahnya ini saya naik sebanyak 3 lapis dengan jeda perlapisan sekitar 10 menitan lanjut lagi setelah warna candy merah kering sekarang kita ke proses pemberian tulisan jadi ini tulisannya tetap kita kasih tulisan roquefort yang sebelumnya di bagian frame samping ini tulisan united ini mas danang requestnya minta diganti roquefort saja jadi semua tulisannya roquefort ada di frame bagian bawah kanan kiri lalu di frame bagian atas dan frame di bagian belakang juga kanan kiri itu kita kasih tulisan roquefort semua warnanya adalah warna putih mutiara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah proses pemberian tulisan selesai sekarang kita ke proses finishing clear tahap pertama ini saya naikkan sebanyak 2 lapis saya pakai clear dari belcode jadi 2 lapis dulu dan saya diamkan baru nanti keesokan harinya kita amplas kembali nah ini keesokan harinya saya amplas kembali menggunakan amplas ribu saya amplas pada bagian nut tulisannya supaya halus dan lanjut setelah dirasa halus kita ke proses finishing akhir untuk finishing akhir disini saya naik sebanyak 2 lapis juga dan setelah itu selesai kita diamkan kita tunggu kering dan kita lihat hasilnya seperti apa selamat menikmati 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 nah ini dia teman-teman hasil repaint kita kali ini yaitu marble effect menggunakan candy red medianya adalah frame united roquefort dan untuk kekilapannya kemulusannya kalian bisa lihat sendiri sudah glossy banget sudah mulus untuk hasilnya ini kalian bisa lihat di bagian vlog juga kemarin kita full marble effect candy merah juga jadi semua marble effect dan kita kasih tulisan roquefort dengan warna putih mutiara untuk di bagian head tube itu ada emblemnya atau originalnya dari united emblemnya gak kita hilangkan memang request dari mas danang supaya emblem ini tetap dipakai atau gak dihilangkan nah ini pada bagian tulisan sampingnya roquefort tulisannya agak besar ini kalau dirabat dia sudah rata gak ada nutnya sama sekali dan glossy banget untuk warnanya kalau dilihat dari kamera seperti kelihatan putih standar tapi sebenarnya dia ini adalah putih mutiara kalau terkena cahaya matahari atau dilihat cara langsung itu ada mutiaranya lembut sekali guys lalu di bagian atas itu ada tulisannya juga roquefort di frame yang bagian atas tulisannya juga warna putih ini hasilnya seperti ini kalau dirabat juga sudah mulus sudah halus dan glossy nya dapat banget dan seperti yang saya bilang di awal kalau proses penotolan kita alurnya seratnya itu ditata secara rapi dan benar-benar diperhatikan itu nanti hasilnya juga akan bagus guys jadi kalian bisa lihat sendiri untuk motif marble nya juga sudah cakep banget sudah maksimal nah ini di bagian frame belakang juga kita kasih tulisan roquefort kiri kanan warnanya juga sama putih mutiara nah oke akhirnya selesai juga project ripen kita kali ini frame sepeda united roquefort kepunyaan mas danang yang ada di waters ini sudah selesai sudah jadi nanti tinggal diambil oleh mas danang sudah ready untuk diambil dan mudah-mudahan mas danang suka dan puas dengan hasilnya tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada mas danang dan mudah-mudahan juga video ini bermanfaat kita ketemu lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati